Di video kali ini kita bakal mencuri barang yang ada di madkas biker Sampai kita dikejar sama polisi dan gue harus kabur ke laut temen-temen Langsung aja kita tonton videonya Oke guys sebelum mulai gue harus ganti baju dulu temen-temen ya Masa iya gue kayak begini pake kolor sama kaos putang doang Kita ganti baju dulu Trevornya temen-temen Kita cari baju yang khusus buat ngelawan anak biker kan guys ya Oke kita ganti dulu temen-temen Nah ini cakep nih guys kita pake baju Dilan ya guys ya Setelan, jaket denim sama celana jeans cuy Oke let's go kita harus cari motor berarti temen-temen ya Oke gue bakal cari motor dulu temen-temen Apakah kita menemukan motor yang cocok buat dibawa ke kota guys Bentar masih kosong tidak terlihat ada motor disini temen-temen Nah itu dia ada motor yang kayaknya cocok banget nih mad Trevor temen-temen ya Wah ada tengkoraknya lagi guys Oke ini gue sikat dulu temen-temen Kita bakal bawa motor ini ke markas biker cuy Alright let's go kita otwi temen-temen ya Semoga aja di perjalanan aman-aman aja guys Oke temen-temen jangan lupa juga di like video ini temen-temen ya Kita tambusin 5000 like seperti biasa Yang belum subscribe jangan lupa subscribe juga guys ya Oke ini masih di daerah perumahnya si Trevor temen-temen Dan kelihatannya cerah banget guys ya Yaelah gue nabrak lagi Wah nyari ribut nih ibu-ibu ya guys Yaelah gue ditabrak lagi Kampret ya gak tau Trevor siapa disini Keluar loh gila deh berani guys Cabut-cabut Cabut guys cabut guys Ini emak-emak dari lemak-emak nih temen-temen Cabut-cabut-cabut daripada kita bonyokan ya Niatnya pengen ngebagal Nenek-nenek malek kita dihantem guys Oke langsung aja kita menuju markas anak-anak biker temen-temen ya Semoga aja disana gak terlalu rame Karena gue sendiri coy Ini bahaya juga nih Trevor ya Oke terpantau sepi ya temen-temen Tumben banget nih markas anak-anak motor kok sepi begini ya Kayaknya mereka tau guys ada Trevor mau dateng gitu kan Mereka takut kali ya Pada dimana nih mereka nih temen-temen Dan kayaknya gue harus masuk ke dalam sih ini Dan kita bakal ngambil beberapa barang ada disini temen-temen ya Nah kan disini mereka guys Mati lu berdua Masih ada satu Santai Trevor Kalem aja Headshot gak tuh Liat pada modar temen-temen ya Lumayan kita dapet senjata coy Wah begini ternyata ya markas anak-anak motor temen-temen Oke kita menemukan duit gepokan guys Wah gila Kalian ada yang tau gak Bisnis anak-anak motor di GT5 tuh apa Coba kalian komen ya Mereka duitnya banyak-banyak juga temen-temen Trevor susah-susah kan Nyari-nyari mobil Jual-jual mobil gitu Nyuri-nyuri bank Ini anak-anak biker kayaknya duitnya banyak juga temen-temen ya Kayaknya gue bakar dulu guys Tempat mereka nih ya Ini bisa diambil gak nih Kayaknya gak bisa juga Gak bisa dibuka berangkasnya guys Pintu juga kekunci Kayaknya gue bakar dulu nih tempatnya Sebelum kita mulai ngebom pintu yang warna merah ya Oke kebakar semua temen-temen Oh bukan warna merah ini nih Pintu yang ini kita harus bom dulu temen-temen Nice Kita disuruh ngopet kesini dulu guys Sebelum kita bom ya Alright Saatnya dibom Masih ada pintu lagi cuy Kita langsung masuk ke dalam situ ya guys ya Wah ada barang selundupannya temen-temen Ternyata disini Oh ini adalah barang-barang terlarang temen-temen ya Oh ini narkoboy temen-temen Barang-barang narkoboy Oke kita ambil semua barang-barangnya guys Wah bisa-bisanya bintang 4 coy Ternyata Anak-anak biker Kong kali kong sama polisi coy Mati lu semua Sini lu semua polisi Ternyata polisinya dibayar temen-temen Sama anak-anak motor Oke kek gak bisa gak bisa Gue kudu pergi dari sini temen-temen Ntar kita baku hantam dulu ya Mau polisi ya Mati lu semua lu Nice Trevor nice Aduh ada helikopter lagi temen-temen Oke gak nyampe Gue kabur kemana nih guys ya Oke nice Trevor cukup-cukup Kita kabur dari sini ya Gue harus kabur dari sini temen-temen Gak ada kendaraan lagi temen-temen disini Aduh gue kabur kemana nih guys Nah ada mobil ada mobil guys Kita berhentiin aja kali ya Oke keluar lu keluar lu Yaelah gue ditabrak lagi Gue ditabrak coy Nah mobil ini kali ya Kita ambil temen-temen Nice banget Trevor nice Mati lu semua Alright kita ambil dulu nih Mobil polisi yang ini nih Lumayan buat kabur kan temen-temen ya Kayaknya gue harus kabur dari sini Biar barang-barang sama duitnya Yang gue curi gak diambil polisi temen-temen Ini ganggu banget nih Mobil polisi yang ini nih Mati lu Oke Ini helikopter harus kita tembakin lu Gaknya biar jatoh nih Nice Dikit lagi Trevor Nice Oke mantap banget Hmm Mampus jatoh lu ya Meledak gak tuh Yah Bahan gue pecah temen-temen Wah repot banget sih Kalo bahan mobil udah pecah tuh repot temen-temen Aduh gue harus kabur kemana nih guys ya Oke Bumper mobil mulai hancur Mulai copot-copot temen-temen Oke Kayaknya gue mengarah ke daerah sungai ya guys ya Apa nih Kanal Kanal Ini adalah kanal di GTA 5 temen-temen Seperti biasa gitu kan Kita kalo kabur-kaburan Pasti ke air coy Aduh ada di depan lagi Minggir lu semua Oke Masih belum tenggelam mobil lah temen-temen Kita kayaknya dikepung Dari sebelah kanan Dan mengarah ke sini lagi coy Kayak misi sebelumnya temen-temen ya Ini gak ada jalan lagi guys Harus banget kita terjun ke air coy Oke keluar Trevor Oke nice Aduh ke bawah air Anjut Anjutnya tuh Ini adalah misi epic Mencuri barang-barang di markas biker ya guys ya Ini adalah kanal yang menuju ke laut temen-temen Dan kayak biasa ya Kalo misalnya kita kabur ke air Itu pasti polisi bingung temen-temen Karena mereka itu gak ada yang bisa nyelem kayak gini coy Takut mereka guys sama air ya Jadi biasanya mereka tuh cuma ngeliat dari atas Dan lama-lama bintangnya ilang temen-temen Nah ini udah mulai kedap-kedip nih Kita cari tempat teraman dulu guys ya Jadi kalo di air gini polisi tuh yang pake heli bisa ngedeteksi badan kita temen-temen Pake thermal ya Jadi makanya kita harus lebih dalem nyelemnya Biar gak ketauan sama helikopternya temen-temen Dan gue harus menyatu sama rumput laut Kasian banget Trevor ya Oke udah mulai kedap-kedip lagi guys bintangnya Udah lama banget gini dia gak pingsan guys Heran banget gue Wah bintangnya mulai gak kedap-kedip lagi temen-temen Kayaknya polisi tau posisi gue guys ya Oke kita bakal nyelem lebih dalem lagi temen-temen ya Dan harusnya disebelah sini udah mulai dalem Harusnya bintangnya ilang sih disini guys Oke kita tunggu dulu kawan-kawan Apakah misi kabur dari polisi ini kita berhasil temen-temen Dengan membawa duit Tadi berapa guys ada yang nyatet gak kalian Oh gue baru liat Di bawah kanan tuh Duitnya sebanyak 252 ribu dolar temen-temen ya Itu termasuk banyak sih ya Kalau diduitin rupiahin gitu Banyak sih itu banyak sih Mana nih polisinya nih Kagak hilang-hilang perasaan Alright temen-temen Akhirnya hilang juga bintangnya ya Dan kita mendapatkan duit banyak banget ternyata coy Nambahnya Perasaan tadi 200 ribu dolar dah Oke oke gak apa-apa gak apa-apa Yang penting Waduh masih ada polisi tuh disitu tuh Oke dia gak tau guys ya Pasti mereka mengiranya Trevor sudah mati temen-temen Oke Kita saatnya kabur dari sini guys Dan kita harus cari tempat persembunyian yang aman ya Soalnya Trevor begini nih udah jadi buronan temen-temen ya Kita harus kabur dari sini Oke kayaknya gue butuh mobil Kita bakal curi mobil yang hitam aja coy Kayaknya bagus nih mobil ya Oke suami istri Pak minjem mobil pak Bicidotin gak tuh Oke istrinya minjem juga pak ya Dibawa kabur dong istrinya guys Dibawa kabur bisa-bisanya Trevor Kasian guys kita turun aja disini temen-temen ya Kita turunin aja Oke bu pulang 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 Oke gue pinjem mobil ya bu ya Oke temen-temen sekarang misi yang kedua Kita bakal ngerampok salah satu rumah yang ada di GTA 5 temen-temen ya Ini adalah rumah sultan Dan isinya itu ada lukisan-lukisan mahal temen-temen Jadi kita bakal langsung otw aja kesana Dikit lagi kita sampe di rumah sultanya temen-temen Dan kita masih sendiri ya Kita belum punya anggota buat Perampokan-perampokan gini temen-temen Semua serba sendiri cuy Trevor ya Oke semoga duit dari perampokan lukisan ini mahal ya temen-temen Jadi biar si Trevor makin kaya gitu kan Alright udah mau sampe Nah ini dia perumahannya temen-temen Kita bakal berhenti aja disini guys Kayaknya kalo bawa mobil ketahuan ntar Oke gue harus lewat samping aja biar gak ketahuan temen-temen sama yang punya rumah Wah sumpah ini rumah gede banget coy halamannya Liat ini bisa main bola temen-temen disini loh Wah liat tuh rumahnya ada Apa namanya Air mancurnya coy Oke kita masuk ke rumah orang kaya temen-temen ya Ini drill maling sih Trevor Alright Sepi aja gak ada orang disini Oke guys kita bakal mulai perampokan ya temen-temen ya Dan ini perampokan lukisan coy Oke yang mana nih Banyak banget nih lukisannya temen-temen ya Oh ini kayaknya gak dibingkai guys Nah yang ini nih Yang gampang dipotongnya gini nih Oke kita potong dulu ya Buat temen-temen Lukisannya Dan kita lihat satu lukisan dihargain berapa temen-temen Semoga aja mahal Oke dapet satu Ini sama kaya lukis yang ada di bank waktu itu ya Wah gila coy Satu lukisan 1 juta dolar guys Gila Gila mahal banget berarti temen-temen ya lukisannya Oke lukisan kedua Oh ini kayaknya foto yang punya rumah nih temen-temen Ini fix yang punya rumah mafia guys Oke lukisan kedua diambil Oke mantap Iya sekitar 1 jutaan dolar ya temen-temen Satu lukisannya Oh liat tuh Tapi yang ini gak bisa diambil temen-temen Kuda tuh gila Bagus-bagus banget guys lukisannya Wah ada orang Ada orang temen-temen Lagi teleponan dia guys Ada orang Ada orang Mati loh Oke Oke terpantau udah 2 orang ternyata di rumah ini guys Udah kita downin semua Kasian banget Masuk lemari coy deh Oke apakah ada lukisan lagi bisa diambil Nah ini kayaknya bisa nih temen-temen Oke nice Lukisan ketiga guys Let's go Trevor Mantap sekarang jadi tukang pencuri lukisan cuy Mantap lukisan ketiga Harus digulung Let's go Trevor Sekarang duitnya kekumpul 3.300.000 ya Ini kalau dirupiahin sih Sekitar berapa guys Ini kalau dirupiahin lebih dari 1M guys pasti ya 3 juta dolar tuh Oke lukisan keempat Nice Trevor Kayaknya cukup ya Cuma 4 aja kayaknya temen-temen Segini aja udah banyak banget guys ya 4,5 juta dolar Gila itu banyak banget coy duitnya Coba gue harus pantau-pantau lagi Siapa tau ada lukisan lagi temen-temen Dan ini kayaknya dibingkai semua sih keliatannya ya Coba ini bisa gak Tuh gak bisa temen-temen Gak ada lagi kayaknya guys Oke rumah segede ini cuma 2 orang yang lempatin Aneh banget Sumpah aneh banget temen-temen Oke kayaknya gue harus keluar dari sini guys Gue mencari pintu keluar yang mana nih Oh disini temen-temen Oke let's go Dan kita harus ngebawa Lukisan ini ke buyer ya Jadi ternyata ada yang beli temen-temen Nah kita mencuri lukisannya guys Pinjem dulu pak ya mobilnya ya Mencuri mobil lagi temen-temen Oke let's go Kita otwi ke buyer nya ya Pembeli dari lukisan ini cuy Oke guys kita otw dulu Semoga gak kemaleman ya Oke guys kita udah mau sampe nih Di tempatnya Wah kita di jeget guys ya Atau geng ini nih Apa gue ketahuan ya nyuri lukisannya ya Wah ini kayaknya bayaran dari yang punya rumah tadi temen-temen Bodyguard nya kayaknya nih guys Masih hidup dia masih hidup Mati loh Minjem mobil lho pak Oke Minjem lho pak ya Kita minjem mobil orang lagi cuy Yah bahannya pecah lagi Tapi gak apa-apa Udah mau sampe temen-temen Alright Kita di daerah pabrik ya guys ya Dan kita ketemu sama buyer nya temen-temen Oke Lumayan 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 Kita dapet duit 4,5 juta dolar temen-temen ya Bah itu dia guys 3 orang yang ngebeli lukisannya temen-temen Alright temen-temen Mungkin konten penampokan epicnya sampai sini dulu Kita ketemu lagi di konten-konten Misi GTA 5 epic lainnya temen-temen ya Yang belum like Jangan lupa di like dulu Kita subscribe dulu yang belum temen-temen ya Kita tembusin Sampai setengah juta subscriber temen-temen Nanti kabarin gue Kalo udah setengah juta subscriber Di komen ya guys ya Oke Kalo gitu kita ketemu di konten GTA 5 lainnya cuy Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax